Assalamualaikum Ketloper, kembali lagi di Alloy Channel TV, channelnya Dunia Kucing. Tapi sebelum dilanjut, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, agar kalian selalu mendapat update video terbaru di Alloy Channel TV. Terima kasih. Kucing merupakan binatang peliharaan yang terbilang mudah dipelihara, apalagi manfaat memelihara kucing juga banyak. Namun, akan menjadi sulit jika kucing kamu terus-menerus hamil dan melahirkan banyak anak. Apalagi kucing bisa melahirkan sejumlah anak sekaligus. Saat memelihara kucing betina, banyak sekali kekhawatiran bagi pemiliknya, salah satunya adalah melahirkan banyak anak. Karena, banyaknya kucing yang dilahirkan menimbulkan pemilik tidak dapat mengurus semuanya, sehingga bukan tidak mungkin menjadi kucing liar atau terbuang. Apakah kalian ketloper ingin menghindari hal tersebut? Oleh karena itu, kalian perlu mencegah kucing peliharaan kalian ya guys, supaya tidak hamil terus-menerus. Lalu, bagaimana cara mencegah kucing agar tidak hamil terus-menerus? Yuk, kita simak ulasannya berikut ini guys. Pertama, jangan biarkan kucing keluar rumah saat birahi. Salah satu tanda kucing mengalami birahi atau ingin kawin, biasanya cenderung berisik dan seperti sedang memanggil kucing jantan untuk mendekat. Nah, ketika kucing peliharaan kamu melakukan itu, jangan biarkan mereka keluar rumah ya guys. Dengan begitu, kucing kamu tidak akan dihamili oleh kucing jantan di luar rumah. Kamu bisa mengurung kucing betina di dalam kandang, atau biarkan berkeliaran di dalam rumah saja. Meskipun terkesan menyiksa, tapi dengan melakukan hal itu, kucing peliharaan kamu aman dan tidak akan hamil. Kedua, pisahkan dengan kucing jantan di dalam rumah. Jika kamu memiliki beberapa kucing, dan terdapat kucing jantan serta betina, maka disarankan untuk memisahkan keduanya ketika ingin kawin atau birahi. Dengan cara ini dapat mencegah kucing hamil sangat efektif, karena tidak menutup kemungkinan mereka akan kawin ketika tidak dalam pengawasan. Cara yang ketiga, sterilisasi. Sterilisasi adalah salah satu cara mencegah kucing hamil. Hal ini pun untuk kesehatan kucing kamu, supaya tidak terus-menerus melahirkan anak. Sterilisasi atau pemandulan merupakan cara yang sudah banyak dilakukan terhadap kucing maupun anjing, untuk menghindari populasi kucing liar yang berlebihan. Dan cara yang keempat, memasang veliwai diffuser. Veliwai diffuser merupakan sebuah alat yang mengeluarkan zat feromon, senyawa kimia yang memikat lawan jenis dari tubuh kucing. Kucing akan lebih tenang ketika masuk dalam masa birahinya. Bentuk dan cara kerja alat ini mirip seperti pengharum ruangan yang mengeluarkan zat kimia. Jadi, zat yang dikeluarkan veliwai diffuser adalah salah satu cara mencegah kucing hamil. Namun, kamu hanya perlu menggunakan alat ini sebelum kucing memasuki masa birahi saja ya. Jangan digunakan setiap hari. Nah, itulah beberapa cara agar kucing tidak hamil lagi. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Terima kasih telah menonton!